Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini ada video diskusi lucu ya tiga Kristen ngumpul satu rum yang ini Kristen yang ini Kristen yang dibawah ini Kristen teman-teman menurut yang ini Yesus bukan Tuhan menurut yang ini Yesus adalah Tuhan menurut yang di bawah Bapak ini Yesus adalah Tuhan tapi menurut yang ini Yesus adalah Yesus bukan Bapak menurut yang ini Yesus itu adalah menurut yang ini Yesus itu adalah Bapak menurut yang ini Yesus itu bukan Bapak jadi tiga Kristen ada tiga pemahaman nih mengenai tentang Yesus ya Yesus bukan Tuhan menurut Kristen yang lainnya Yesus itu bukan Tuhan mungkin video-video seperti ini adalah salah satu sebab kenapa umat Kristen ini itu banyak yang masuk Islam mungkin salah satunya video yang seperti ini teman-teman sehingga membuat mereka-mereka yang bingung dengan konsep ketuhanan Yesus gitu kan kenapa ada perbedaan mungkin mereka akan mempelajari Islam lalu kemudian mereka eh mantap gitu dengan konsep ketuhanan di dalam Islam lalu mereka yakin bahwa Islam adalah kebenaran pada akhirnya mereka masuk Islam gitu kita langsung simak videonya teman-teman lalu sekolah Yesus Tuhan Bapak dikemanain bukan saya kenal kena aneh kenapa kalau jadi 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 untuk musik dan percaya Yesus Tuhan saya tidak percaya lagi bahwa anda pendeta ternyanya sebentar sebentar pertanyaannya Pak 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 Bang Edi tadi kalau Yesus Tuhan Bapak mau dikemanain itu aja dulu ya mungkin ya itu aja dulu sedangkan itu pada gambar atau memang tuannya dua Yesus dan Bapak Hai Magari Hai Bapak Tuhan Yesus Tuhan roh kudus Tuhan mungkin begini barangkali Bang Edi tolong dijelaskan itu kenapa sampai Bang Edi mengatakan Yesus itu bukan Tuhan supaya Jerry mengerti memahami gitu ya mesin dijelaskan dulu lah biar jadi karena menurut sama-sama Kristen tapi Bang Edi sebagai seorang pendeta ya seharusnya dipercaya bahwa Yesus adalah Tuhan tapi mengatakan Yesus bukan Tuhan nah kira-kira dasarnya dari mana gitu silahkan dasarnya kan Yesus kan berdoa pada Tuhan ya dia bilang aku Yesus aku menyembah apa yang kamu menyembah aku menyembah apa yang aku kenal kamu menyembah bukan yang tidak ada dalilnya di dalam Alkitab Yesus berkata aku sembah Bapak enggak ada yang dia suruh menyembah ke Bapak itu adalah orang-orang yang buka aja tak buka nanti dia sendiri tidak pernah dia berkata aku menyembah Bapak enggak ada dalilnya aku kayaknya ya oke ijin-ijin Pak Edi saya kondisikan dulu ya kondisikan jadi teman-teman Kristen saya harap diskusi malam ini apalagi sudah malam kita kondisi satu-satu ngomong jangan sampai kita ngomong semuanya jadi gantian ini ada satu teman Kristen yang naik lagi Pak Sezo selamat malam Pak Sezo Pak Sezo selamat malam di buka miutnya Pak ya selamat pagi selamat pagi Pak Sezo ini kalau enggak salah dari protesan atau Katolik Pak saya Katolik Katolik Pak Pak Jerry protesta nah gini nanti Pak Sezo bisa masuk ya ketika Pak Jerry tidak ngomong jadi gantian satu-satu saya harap kerjasamanya ya Pak Sezo ya sepakat Pak Sezo siap saja di buka jualan sempatnya muslim-muslim izin jadi hakim yang adil ya muslimnya izin-izin lanjut hai 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 akan tetapi ia berkata kepada mereka padaku ada makanan itu kan Yohanes 4 ayat 22 Yohanes 4 ayat 22 Yohanes Injil kan Injil Yohanes Yohanes 4 ayat 22 22 ya kamu menyembah itu loh Yohanes 4 ayat 22 kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan dari datang dari bangsa Yahudi itu Yusuf yang ngomong kamu menyembah tapi kami menyembah itu Yusuf ngomong kami tapi dia bukan bilang aku udah iya dia mau dia mewakili rakyat dia mewakili murid-muridnya berkata kami dia bilang aku baik kalau Bapak menerjemahkan gitu Monggo silahkan tapi itu kami lo ya tapi Bapak menyanggalkan itu mewakili perketaan murid-muridnya baik nggak apa-apa sanggah-sanggah tapi ayat itu mengatakan kami lagi ya air lagi ya ya di mana itu baru dengar saya itu Bang Edi Yohanes 4 ayat 22 yang kedua kami kami menyembah ya kami berarti ya termasuk Yesus kami kan itu kecuali kalau di pilih murid-muridnya ya kecuali kalau dibilang mereka ya murid-muridnya baru tahu saya itu lanjut mereka lu mereka bukan murid Bajar Bahasa Indonesia dulu So kursus kilat Bahasa Indonesia Kalau yang nggak paham pagi ke Pak Palopo yang nggak paham pagi ke Pak Palopo khusus-kursus Bahasa Indonesia Yohanes Bang Jerry Yohanes 20 ayat 17 satu satu air lagi Yohanes 20 ayat 17 Baca Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapak Bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu kepada Allahku dan Allahmu Nah itu punya Allah tahu ya jawab lagi Bapak 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 dia cuma menerangkan Allahku Bapakku aku itu habis datang dari sana Nah iya itu ayat itu bilang Allahku dan Allahmu silakan Bapak Iya kan terimaknya sebagai manusia dia bilang sembahlah aku Enggak Nanti orang disana Kalau tidak ngomong Yesus suruh sembah Yesus bilang punya Allah Aku bilang Yesus punya Allah Allahku dan Allahmu Iya Nek Makanya dia bersaksi juga Kasihlah tuan Allahmu dengan Tidak ada pahit jiwa Jadi yang sudah dikekuatan Yesus Kita harus nyambah alahnya Yesus Bintar Saya tak kebelakang dulu Tunggu tunggu Bang Edi Itu dimana tadi Saya baru dengar lagi juga Yohanes Jadi kalau ada orang Kristen serang aja sama itu Biar dia belajar Yohanes 20 berapa tadi bang Yohanes 20 eh 17 20 Tunggal Itu jelas itu Allahku dan Allahmu Allahku Bapakku Oh iya benar sih Kira-kira ini Bang Palopapa minta dikiki ini Bang Alayubi Kok ngomong terus ini Bang Alayubi Mohon itu ada pemotongan-pemotongan dari muslim itu Enggak dikiki itu Bang Alayubi Enggak adil nih Bang Alayubi nih Sabar romo-romo-romo Saya kan cuma bertanya Saya kan mau belajar Ini Itu gimana tuh Gimana tuh Jero Lalu cuma kayak begitu mah tidak ada masalah Saya kira Iya karena memang selalu diajarkan Untuk menyembah Allah Yaudah gak ada masalah Biar Bang Jerry itu Membelajari ayat itu Nanti tanya sama pendekanya Jangan terfokus cuma di ayat-ayat Harus membaca keseluruhan Jangan ke Denpa Lopo Bahwa Lopo selalu membaca satu ayat per ayat Jangan loncat pagar Eh Opset ini Opset ini Opset Jangan perleng Bapak Lopo begitu Maksudnya dua ayat tadi itu sebenarnya enggak ada Arsitik eh gitu loh Nggak usah dibaca Kamu jangan framing saya Iya saya kan mau belajar Bang Elini guru saya Dari dulu Ayah guru saya Dia ini Tapi Ayat yang selanjutnya masih ada Tidak baca ini Beneran Banjir bilang Kalau baca ayat itu Jangan comot-comot Haruslah Kelanjutannya Maka Untuk saya kalau saya mau hilangkan itu Saya ini tidak membela apa-apa Saya ingin menjadarkan ayat Nah Ya Islam sama Kristen silahkan bahas itu Kalau saya sudah tahu Nah Kristen belajar Ada Makanya gimana ya Islam Tapi kalau Begini Gini gurunya Saya harus ajar Gurem Begini Kepengetahuannya Belum lengkap Iya Jangan salah Bang Edi itu banyak pendeta-pendeta Belum lengkap Belum lengkap Kalau anda Pengetahuannya Silahkan perangkan Ayat itu salah Butif X Atau Salah terjemahan Atau gimana Monggo Saya ingin melihat Satu keadilan Keadilannya begini Pada saat Satu menunjukkan data Kalau mau bantah Menolak Narasi dari yang membawa data Silahkan juga membawa data Gitu biar adil Ini penonton ini Pengen adil juga ini Kalau cuma bantah itu Enggak membaca lanjutannya Ini apa Enggak ada data yang dikeluarin Enggak adil namanya Kita penonton Enggak kuas Begini Di ayat 17 Yang tadi Abang Abang Ibu Bila itu Itu kan Kelanjutannya Ke ayat 18 Itu kan Yesus menampakkan diri Tuhan Yesus menampakkan diri Kepala Madalena Maria Magdalena Ya Ayat 18 Pergi dan berkata Kepada murid-murid Kalau belajar Mas saya harap Sementar Sementar Lanjut-lanjut Lanjut Terus Belajar Begini Aduh Ya saya selanjut Ayat 18 Lanjutnya Seperti ini Maria Maria Magdalena Magdalena Pergi Pergi dan berkata Kepada murid-muridnya Aku telah melihat Tuhan Aku telah melihat Tuhan Itu kan lanjutnya Seperti ini Dan juga bahwa dia Yang mengatakan hal-hal itu Kepada Kepadanya Ya itu kan Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya Kepada Maria Magdalena Itu yang mengatakan Seperti ini Kepada dia Ya Ayat lanjutnya Sudah jelas Kalau kita langsung lompat Kepada ayat 28 Dan 29 Thomas menjawab Iya Tuhan ku Dan alaku Ayat 29 Kata Yesus Kepada Mas Yesus Itu harus ada Seinanya itu Tuhan Terus Bapak dimana Terus Bapak dimana Terus Bapak dimana Terus Bapak dimana Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu ya Teman-teman Muslim Ini kan saya Saya kan lagi Ngomong Eh yang nyala-nyala itu Jerry Kristen itu Iya Iya Saya dengan dia Iya Kami Muslim diam Yang nyala-nyala itu Bukan Muslim Tapi si Jerry Sinyalnya jelek Jangan bawa-bawa Muslim Gitu loh Oh maaf Silahkan Bang Seso Pertanyaan Bang Yedi Kalau Yesus Tuhan Bapak kemana Silahkan Ya begitu ya Bang Yedi ya Ya Silahkan Oke Kalau Menurut iman saya Iman saya kan kemarin Saya sudah jelasin Kepada Bang Yedi Tuhan itu memiliki Tidak pribadi Tuhan itu apa? Tuhan itu memiliki Tidak pribadi Lalu itu memiliki Tidak pribadi Oh sama firman Ya Ya Yesus ini Pribadi nyalah itu sendiri Yang menjel Menjadi Turun ke dunia ini Menjadi manusia Jadi Bapak gak ada Bapak gak ada Terjadi Yesus gitu Atau Bapak bertambah kuota Jadi Yesus Gimana Bang? Saya ikutkan Saya ikutkan aban aja Kalau kita lihat Ke Yohanes 1 Itu kan bunyi sepertinya Pada mulan Ah Yohanes 1 Wad 1 Wad 1 Wad 1 Wad 1 Wad 1 Wad 1 Pada mulannya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ya Ayat yang berdasar Firman telah menjadi manusia Ya Manusia itu melalui kepada Yesus Kristus itu sendiri Baik Saya bertanya Itu maksudnya Firman Ini adalah Allah Atau ada Allah Ada firman Bersamaan Maksudnya Bagaimana Bersamaan Bersamaan Ya Melihat jalan malah itu sendiri Ya berarti ada Ada dua ya Alah dan firman Terus Bukan ada dua Cuma satu Tapi ada tiap pribadi Pribadinya Jangan 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 Terpisa-pisa Kita bisa Menjadi Tapi jangan Terpisa-pisa Baik Jadi Yesus itu adalah Bapak Begitu Ya saya ikut Aban aja Ya Saya bertanya Saya Bapak Ya Bapak Ya Bapak Yesus itu Bapak Ya Oh Yesus itu Bapak Berarti kalau Yesus mati Bapak mati Ya mati di Kaisal Itu sudah jelas di dalam Alkitab Satu Ayat ayat 18 Itu kan sudah jelas Sudah jelas Mati di Kaisal Itu kemanusiannya Jadi Ya iya Jadi ketika Ketika belum mati Ketika dipecuti Itu Bapak Merasakan Begine Begini apa Begini Gimana 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 Christian itu percaya Yesus ini Yesus ini Datang ke dunia ini Dia itu ada 22 Guna Terda Sifat yang berbeda Ya Sifat yang berbeda Beda Kemanusiaan Sama ilah Itu sendiri Sama-sama ilah Itu sendiri Ya Terus Ya pada saat Dia mati di Kaisal Itu kemanusiaannya Tapi Sebelum mati Yesus ini Bapak Iya Karena dia itu Datang dari firman Itu sendiri Nah seandainya Seandainya Maria itu ya Taledor Nggak ngasih makan Ini Teredor Yesus mati Atau tidak Misalnya nih Waktu kecil Maria Taledor Yang ngasih makan Yesus Kira-kira Yesus mati Nggak Nggak dikasih makan Sama Maria Pertanyaan Asih banget Eh Aduh Lu kalau nggak makan juga Mati tuh Waktu kecil Tapi Tapi belum tentu sih Sesung jawab mati Karena ada aliran yang mengatakan Yesus nggak bisa mati Gitu loh Bang Tidak Tidak begitu ceritanya lah Loh Tadi dia bilang Yesus itu Bapak Kan saya kan heran Kok Yesus Bapak Kalau Yesus Bapak Di surga kosong loh Gimana Apa Pengumuman bagi yang sinyalnya jelek Tolong diam dulu Pengumuman-pengumuman bagi yang sinyalnya jelek Tolong Stand by dulu Tadi saya sudah bilang Mbak Aban Yesus Artinya Bapak Di surga Allah yang datang sebagai juru selamat Anaknya Yesus Kristus Nah berarti Bang Jesus Sama Bang Jerry beda Bukan beda Bukan beda Sama aja Sama aja Tadi saya sudah bilang Sama aja Tadi kan saya sudah bilang Bang Jerry Terima kasih Bapak Pembadinya ala yang firman itu Menjelma menjadi manusia Tadi kan saya sudah bilang Sepertinya Tapi kan saya tanya Apakah Yesus itu Bapak Kamu bilang iya Bang Jerry Enggak Bapak Yesus bukan Bapak Beda Sama-sama Gas Harus digas Lanjut-lanjut Iya Kalau Bang Jesus Bila tak tanya Bang Jesus Yesus itu Bapak Bukan iya Nah Bang Jerry Tak tanya Yesus Bapak Atau bukan Bang Jerry Yesus itu betul kok Saya juga tidak menyalahkan Yesus Kalau dia bersama-sama Dengan Bapak Ya betul juga Karena satu kesatuan loh Sesu itu betul Sesu itu betul Saya tidak menyalahkan Yesus Saya tanya sama Anda Dari hatimu Yesus itu Bapak Yang di surga Atau bukan Tanyaan saya itu Bang Jerry Yesus Yesus itu anak Yesus itu anak Bukan Bapak Tadi Sesu bilang Yesus itu Bapak Kalau Bang Jerry Bila disitu anak Sama aja Sama aja Tadi saya ikutin Apa-apa Saya ikutan Apa Nedi Apa Nedi Dia bilang Dia ikutin Maunya itu Arus Hayat Karena sudah dijelaskan Arus juga Ini Menyanggat terus Ininya Sesu Gak ada urusan Percayaan dengan Anda Saya bertanya Bang Yesus itu Bapak Atau bukan Iya Saya tanya Bang Jerry Yesus itu Bapak Atau bukan Anak Aku gak berdusta loh Ada sesuanya loh Tapi kan tadi Betul Masih ada rekamannya Masih ada rekamannya Masih ada Iya Anda juga berdusta Saya juga tidak mau pusing Kalau Anda berdusta Sebentar Kita tengahi ya Kita tengahi Maksud tujuan disini Bukan tentang Menyalahkan Menang-menangan Bukan Tapi menyampaikan Sebentar Bang Jerry Menyampaikan Apa yang ada Di dalam diri Masing-masing Jadi kalau Bang Jerry Menjawab Jangan membenarkan Atau menyalahkan Jawaban orang lain Tetapi Sampaikan apa yang Di dalam Iman Bang Jerry sendiri Gitu lah maksudnya Begini Tadi kan saya sudah Pertama kali saya sudah bilang Orang Kristen itu percaya Kepada Allah itu Memiliki tiga pribadi Firman sama roh Makanya tadi kan saya sudah bilang Firman itu yang menjel Menjadi inkarnasi Menjel turun ke dunia itu Menjadilah manusia Perwadahnya hal itu sendiri Abang Jerry masih Tanya terus-tanya terus Makanya Aku ikutin Ikutin dengan Abang Jerry aja Oke ya Firman itu bapalah Makanya saya tadi Saya sudah bilang seperti ini Kepada Allah Tidak pernah Firman itu bapalah Tadi kan saya sudah Tadi kan pertama kali saya sudah jelasin Jelasin kepada Abang Ya Yesus ini Pirbadinya Allah itu sendiri yang menuju ke dunia itu Menjadilah manusia Saya ini orang awam Saya bertanya Bang Siso Yesus itu bapak atau bukan Iya Kan Nah sekarang saya bertanya Bang Jerry Betul Jerry Yesus itu bapak atau bukan Bukan Itu anak Saya tidak mengutakati sama sekali Saya tidak lihat kepentingan Atau apa Udah-udah Saya tengahin ya Disini ada ending Memang kita pendengar Ada perbedaan Tentang jawaban itu Dari pertanyaan Bang Edi Yang satu menjawab Yesus itu adalah bapak Yang satu Yesus adalah anak Itu maksudnya Perbedaannya disini Biarkan aja Biarkan aja mereka Enggak Kita kan pendengar Biar-biar ini loh Dianggap Nanti ada yang mengadang-ngadang Kita pendengar Sama aja Sama aja Tidak ada perbedaan antara Kepercayaan saya dengan Bang Jerry Sama aja Karena kami kan percaya Tidunggal ya Konsep Tidunggal Makanya sama aja Dengan Bang Edi kan Berbeda-beda dengan kami Baik Baik aja sama ya Sama lah Oke Sertanya Bang Sasu Yesus itu manusia Apalah Yesus itu Peribadannya Allah Yang menjadi manusia Ya Yang menjadi manusia Peribadannya Allah Yang menjadi manusia Jadi Jadi Karena Realitasnya dia Ijin 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 Komal goyang Tetep Biar ngarungkan Tetep Isus Banding Allah Yang menjadi manusia Nah Pertanyaan saya Yesus itu Sosok Yesus itu manusia Apa Allah Begini Abang Abang juga harus mengerti dulu Kata Tuhan itu Kata Tuhan itu kan penguasa Karena Tadi saya sudah tunjukkan Datang keberawan Isus itu adalah Tuhan Isus itu adalah Tuhan Tadi Kamu bilang Yesus berapa Berbeda Berbeda dengan Bapak Berbeda dengan Bapak Berbeda dengan Bapak Kamu bilang Yesus Bapak Yang benar yang malah Terima kasih